selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah adik-adik sebelum kita menyambut firman Tuhan kita nyanyi dulu ya satu lagu pujian judulnya kasihnya seperti sungai yuk adik-adik di rumah semangat ya yuk kakak-kakak kita nyanyi bersama kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan mengalir di waktu panas kasihnya seperti sungai di hatiku damainya seperti sungai damainya seperti sungai damainya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan mengalir di waktu panas kasihnya seperti sungai sungai di hatiku di hatiku dan kebenaran firmanmu mari bapak sertai anakmu ini Tuhan agar dapat berkata-kata sekurut dengan kehendakmu begitu juga bapak kami mau serahkan adik-adik pra-remaja agar mereka mau mendengarkan firmanmu dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari inilah kami anak-anakmu Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur amin adik-adik firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1-15 Yohanes 6 ayat 1-15 nanti adik-adik boleh baca kitabnya ya untuk ceritanya kakak akan sampaikan ya tema kita mesti kecil tapi menjadi berkat meski kecil tapi menjadi berkat kalau kitab Yohanes ini mungkin adik-adik sudah tidak asing ya dengan temanya disini ya meski kecil sebenarnya ini adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih ya mungkin kalau dibilang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adik-adik sudah tidak asing ya ceritanya ya nars bacaan kita hari ini menceritakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya merangkat keseberang danau Galilea tapi pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau berangkat ke Galilea orang banyak mengikuti Tuhan Yesus rame-rame berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus tahu gak adik-adik kenapa orang-orang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka sering mendengar sering melihat mujijat-mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga mereka penasaran mereka terus mengikuti Yesus murid Yesus mulai bingung murid Yesus mulai ragu karena pada saat itu hari sudah mulai malam sementara makanan tidak ada disitu lantas muridnya bingung kalau dalam kitab lukas lukas 9 ayat 12 murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk menyuruh mereka pergi orang banyak itu pergi untuk mencari penginapan atau makan di desa sekitar tapi apa jawab Yesus Yesus gak mau mengusir orang banyak itu Yesus malah berkata kepada muridnya kamu harus memberi mereka makan repot ya iya karisma bagaimana memberi 5 ribu lebih makan sementara berbapalan gak ada mereka tidak bawa apa-apa tapi tidak jauh dari mereka ada seorang anak seorang anak kecil mempunyai 5 roti dan 2 ikan tapi murid Yesus juga bingung kalau hanya 5 roti dan 2 ikan apa yang bisa dilakukan gak mungkin rasanya gak mungkin dong bagaimana mungkin memberi makan 5 ribu lebih orang dengan hanya mengandalkan 5 roti dan 2 ikan tapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya apa yang kamu punya itu pertanyaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bukan tidak bisa melakukan mujijat tapi dia kepingin tahu sampai dimana murid-muridnya mengikuti ajaran Tuhan Yesus siapkan Kak Gres iya dong Tuhan Yesus bertanya apa yang ada padamu lantas muridnya bilang muridnya yang bernama Andreas bilang Tuhan disini hanya ada 5 roti dan 2 ikan muridnya bingung bagaimana mungkin Tuhan memberi makan orang begini rame hanya mengandalkan 5 roti dan 2 ikan namun adik-adik bagi Yesus tidak ada yang tak mungkin tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil benar Kak Warah lantas Yesus berkata Andreas ambil roti itu dan ikan itu bawa ke sini lantas Andreas mengambil roti itu mengambil roti dalam ayat 11 dikatakannya ya Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya demikian juga dengan ikan tersebut jadi pada saat Yesus mengambil roti itu Yesus menghadap ke langit yang menghadap ke Bapak mengucap syukur lalu memecah-mecah roti dan ikan itu lalu Yesus bilang suruh orang rame itu duduk kebetulan disitu ada rumput orang rame duduk semuanya di rumput tersebut Tuhan Yesus bilang sekarang silahkan kamu bagi roti ini kamu bagi buat semua orang kalau secara logika gak mungkin tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan murid-murid Yesus menurutin percaya dengan apa yang dicapkan Tuhan Yesus mereka membagikan roti itu dan ikan tersebut kepada orang rame wah berarti cukup gak cukup gak cukup mereka makan kenyang wah hebat sekali mereka makan Tuhan Yesus bilang hai murid-muridku silahkan kumpulkan sisa-sisanya tau kak apa yang terjadi sisanya 12 bakul loh kak wah itu lah kalau secara secara matematik kak gak mungkin ya 5 tambah 2 bagi 5 ribu sisa lagi 12 laki-laki nah anak-anak lain perempuan berarti yang hadir pada saat itu lebih dari 5 ribu orang setelah mereka makan sisanya ada 12 bakul 12 bakul gak tambung tanggung loh kak ya jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berbuat baik hanya karena kita merasa tidak mempunyai apa-apa hanya kita merasa mempunyai sedikit yakinlah adik-adik memberian kita yang sedikit apabila kita minta sama Tuhan untuk diberkati maka itu akan menjadi berkat buat banyak orang benar ya sama seperti kisah tadi ya kak ya iya ya Tuhan Yesus mengucap syukur minta berkat ya lalu dibagi-bagi cukup Yesus menjadi contoh teladan agar kita mau berbagi bukan soal besar kecilnya loh kak pemberian kita kak tapi kalau kita mau memberi dan Tuhan memberkati maka tidak ada yang mustahil maka pemberian kita itu adalah menjadi berkat buat banyak orang iya jadi adik-adik kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama adik-adik harus ingat ya Tuhan bekerja dengan caranya bukan dengan cara kita jadi jangan sekali-kali kita melogikakan firman Tuhan Tuhan bekerja dengan caranya yang kedua Tuhan punya kuasa sebenarnya dari awal juga kalau Tuhan mau bisa dia siapkan makan Tuhan mampu tapi Tuhan mau lihat apakah muridnya itu menurutin kemauan Tuhan atau tidak yang ketiga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya jadi adik-adik jangan takut memberi sekecil apapun pemberianmu akan menjadi berkat ingat adik-adik ya sekecil apapun pemberianmu akan menjadi berkat nah adik-adik sebagai ayat hapalan adik-adik minggu ini diambil dari luka 1 ayat 37 yang berbunyi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil amin mari kita bersatu di dalam doa terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu yang kami dengar pada saat ini mari Bapak kuasai hati dan pikiran kami agar kami mampu memberi sekecil apapun pemberian kami itu Bapak kami mampu memberi yang terbaik Tuhan tolong kami Bapak mampukan kami dalam melakukan firmanmu di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur amin baiklah adik-adik sebelum ditutup oleh karisma nanti dengan doa kita mau naikkan satu pujian yang berjudul hidup ini adalah kesempatan hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan aku yang Tuhan hidup ini harus jadi berat oh Tuhan oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat terima kasih terima kasih kakak Lora yang sudah menyampaikan firman buat kita semuanya semoga firman itu bisa menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani aktivitas kalian adik-adik kami semuanya di kelas prarmaja dalam minggu ini kami mengharap bahwa adik-adik semua boleh tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah dari rumah saja adik-adik seperti tema tadi meski kecil tetapi bisa menjadi berkat itu juga lah biarpun kalian masih di prarmaja tapi bisa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain juga adik-adik ada satu pengumuman dari Komisi Anak dan Remaja bagi adik-adik ataupun orang tua kita yang akan memberikan persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja dapat memberikannya secara langsung ataupun melalui kode yang ada di warta jemaat buat para jemaat dengan dengan tujuan ke Komisi Anak dan Remaja jadi jelas disana dibubuhkan tujuannya kepada Komisi Anak dan Remaja demikian adik-adik supaya untuk dimaklumi bersama ya adik nah adik-adik ibadah kita akan selesai mari kita sama-sama tutup dengan berdoa bersama-sama kita berdoa Bapak di surga terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan tadi dan sebentar ini ibadah kami sudah selesai dan akan ditutup terima kasih Tuhan berkatilah kami di sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas kami kami serahkan diri kami hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga ku berterima kasih Amin Amin Shalom adik-adik Bapak terima kasih 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 Terima kasih.